Halo salam rayu ketemu lagi di channel Mbok Midu teman-teman kali ini saya masak sambal hijau ayam siwir plus pete ayam siwir di sambalin plus pete ini enak banget jadi kalau udah masak yang sambal-sambal cukup ya enggak perlu masak yang lain lagi langsung pakai nasi udah makyus langsung yuk Mari kita masak ini adalah 250 gram ayam tanpa tulang yang sudah direbus kemudian ada tiga papan pete dan tiga siung bawang merah bawang merahnya akan saya iris-iris ya Nah ini bumbu halusnya 100 gram cabai hijau tiga siung bawang putih dan empat siung bawang merah serta satu buah tomat sekarang kita haluskan ya tomat bawang putih dan cabainya ini kalau dengan mitosibacah 200 cukup 10 hitungan aja ya tanpa air nah ini udah langsung kita masak 7 sendok makan minyak dipanaskan lalu bawang merah tiga siung yang sudah diiris-iris kita tumis ya setelah itu masukkan ayam yang sudah disiwir-siwir nah ini bawang merahnya harus berwarna sampai coklat kekuningan biar enak nanti hasil akhirnya dan juga supaya ayamnya nanti lebih kenyal kita tutup ya biar matangnya merata nah sekali-sekali diaduk sampai menghasilkan warna ayam yang kecoklatan juga bawang merah yang wanginya keluar setelah warnanya berubah coklat kekuningan ya bawang merahnya kita masukkan sambelnya lalu kita aduk-aduk ya kemudian masukkan petai yang sudah kita kupas ditumis sampai menyatu lalu saya tambahkan dengan satu sendok teh kaldu bubuk nah ini saya kasih seperempat sendok teh MSG ya temen-temen kalau yang nggak suka MSG ganti dengan setengah 5 sendok teh gula MSG itu selain menyedapkan dia juga membawa rasa manis terhadap makanan kita aduk sampai rata kemudian tutup ya biar rasanya tuh nyatu nah buka aduk lagi nah ini tanpa air ya karena ini sambel supaya nggak mudah basi tes rasa udah oke aduk sebentar siap-siap kita matikan kompornya nah seperti ini hasil akhirnya kering kan ih enak banget deh kromo matikan kompor sajikan nah udah deh ketemu nasi anget lalapnya timun aduh tetangga lewat nggak kelihatan nah teman-teman demikian resep kali ini ayam siwir pete di sambel hijau semoga suka ya selamat mencoba selamat masak untuk keluarga sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara maknus sub indo by broth3rmax